Terima kasih telah menonton Ketika pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar Atau malah penyelenggara tidak melaksanakan kewajipannya Diam sudah tidak jadi pilihan Begini caranya Jika melihat atau mengalami pelanggaran pelayanan publik Datang saja langsung ke penyelenggara pelayanan publik Nanti penyelenggara dapat menjawab langsung keluhan itu Atau bisa juga melalui SMS atau telepon Dalam hal ini penyelenggara wajib mendengarkan keluhan Mencarikan solusi Atau mempertemukan pengadu dengan pihak terkait Pilihan lainnya adalah kotak pengaduan Keluhan itu akan dianalisis oleh penyelenggara Kemudian diadakan rapat bersama pihak terkait diundang dan dicarikan solusi Barulah surat aduan dibalas Jangan lupa pengaduan-pengaduan ini bisa dilakukan maksimal 30 hari setelah menerima pelayanan Tapi ingat dokumen pengaduan harus sudah lengkap Pun tidak lengkap Anda akan diberi waktu selama 30 hari untuk melengkapi Sementara itu penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan Paling lambat 60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap Keputusan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada pihak pengadu Paling lambat 14 hari sejak diputuskan Jika tidak puas atau tidak terselesaikan Ada lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menyelesaikannya Yaitu Ombudsman Yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 Mereka berperan untuk mengatasi keluhan terhadap pelayanan publik Demi meningkatkan mutu pelayanan publik Ombudsman punya wewenang untuk melakukan mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi Tenang saja, mereka punya batas waktu untuk memberikan tanggapan Yaitu 14 hari setelah pengaduan Di antara Anda ada yang menanyakan Apakah pengaduan bisa dilakukan tanpa melalui Ombudsman? Ya jawabannya, tentu saja bisa Masyarakat secara individual dapat mengugat penyelenggara Atau pelaksana pelayanan publik melalui peradilan Selain itu, tentu saja masyarakat bisa melembarkan pengaduannya kepada wakil rakyatnya Yaitu DPR atau DPRD Nah, pengaduan masyarakat ini penting sekali Ini merupakan salah satu bentuk daur ulang kualitas pelayanan publik Cerita itu jelas menunjukkan peran masyarakat dalam menjaga kualitas pelayanan publik Tunggu dulu, masih ada lagi Masih ada cara bagi masyarakat untuk mengawasi kualitas pelayanan publik Seperti yang telah dijamin haknya oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik Saat ini sudah ada beberapa yang terbentuk Sebut saja Forum Masyarakat Peduli Pelayanan Publik FMPP Malang Pusat Informasi dan Pemantau Pelayanan Publik PIP3 Pekalongan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik MP3KI Surakarta Front Pemantau Pelayanan Publik Republik Kota Kupang Masyarakat Peduli Pelayanan Publik MP3 Lampung Dan Forum Peduli Masyarakat Sipil FPMS Sinjai Supaya pelayanan publik terlaksana dengan baik dan berkualitas Peran masyarakat untuk mengawasi dan mengadukan pelayanan publik yang tidak adil dan tidak berkualitas Jadi punya andil besar Dengan menyuarakan keluhan bersama-sama Pengawasan kualitas pelayanan publik pasti akan semakin terjaga Pembentukan Forum Pengaduan Masyarakat ini adalah bentuk terbaik dalam memanfaatkan ruang partisipasi masyarakat Awasi dan adukan pelayanan publik yang tidak adil dan tidak berkualitas Nasib pelayanan publik ada di tangan Anda Masyarakat terlibat, kualitas pelayanan publik meningkat Terima kasih 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 Terima kasih.